hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman tentunya kembali lagi pada channel Orbiadara untuk kesempatan hari ini teman-teman ya ini malam hari ya ini malam hari banyak sekali yang komentar mempertanyakan mas tempat sampah ini tuh tahu kopongnya kok bisa kuning-kuning gimana mas nah ini termasuk eh gimana ya teman-temannya jadi ini teman-teman kita disini menggunakan tahu sistem tahu tanduan teman-teman ya tahu proses tadi sore ya yang terakhir itu jadi kita tandu atau kita inapkan buat besok teman-teman nah seperti ini ini di depan sini ini tahu semua teman-teman ini bakalan untuk tahu kopong semua teman-teman berapa sab saja ya satu satu dua tiga empat lima enam satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh sepuluh masak ya hampir 50 kilo disitu juga di pengepresan juga ada teman-teman masih ada itu masih ada nggak dibalik nah disini ya teman-teman ya agar tetapi kalau buat tahu kopong kalau yang ditinggal di pengepresan itu itu jangan dibuat tahu kopong sudah positif tidak jadi ya tidak jadi atau tidak mekar ya nggak keintinya sulit untuk mekar biasanya di pengepresan itu besoknya digoreng untuk sayur teman-teman digoreng tahu sayur atau tahu setengah matang nanti hasilnya bisa kuning teman-teman ya bisa bisa kuning untuk mengapa bisa kuning teman-teman disini disini kan kita teman-teman karena dia ini teman-teman dia sudah tidak menyimpan air kadar air yang sangat lama ya jadi kadar airnya itu sudah tuntas atau sudah habis ya teman-teman maka dari itu dia bisa warnanya itu bisa bagus akan tetapi tapi disini kalau rasa ya kalau rasa itu mah tergantung dalam proses pembiangan kalau memang di pembiangan sampean pas itu enggak bakal timbul rasa asam atau kecut ya teman-teman ya beda sangat dengan bat dengan tahu baru maksudnya proses pengepresan hari ini terus kita goreng hari ini itu beda warnanya pun beda kalau proses pengepresan hari ini biasanya dia masih menimbulkan warna kehitaman ya warna kehitaman karena mengapa dia masih terlalu banyak masih adalah walaupun enggak banyak masih ada kadar air kadar air yang di dalam tahu kalau penyatakan hari ini kita goreng hari ini disini juga disini juga kan caranya banyak sekali teman-teman dulu saya juga pernah bekerja maksudnya ikut orang juga ya jadi setelah pembalikan dari pengepresan itu dia langsung kasih garam jadi posisi ditutup seperti dia langsung dikasih garam besok dia waktu penggorengan langsung pemotongan jadi ini kan belum dipotong nih dipotong dicacah ya langsung penggorengan jadi enggak dikasih garam lagi akan tetapi kalau tempat saya ini besok masih kita kasih garam pemotongan lalu kita kasih garam teman-teman dan untuk tahan 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 lamanya itu lebih tahan dengan sistem tahu inapan daripada ketimbang tahu baru teman-teman kok baru enggak tahan Mas iya Mak karena dia masih menyimpan kadar air yang sangat banyak kan kalau kita inapkan itu kadar air bisa tuntas dan di penggorengan nantinya dia bisa kering dengan sempurna sampai dalam-dalam nah jadinya untuk tahu itu bisa lebih tahan lamanya teman-teman ya kalau buat tahu kopong gitu diwarnan juga bagus akan tetapi di sini juga nah itu kan ada komentar juga Mas tiap penggorengan Mas Alim kok eh sebelum baru pertama itu dia memasukkan kunyit-kunyit yang ditumpuk iya itu memang setiap awal kita mau penggorengan tahu ya itu kita masukkan kunyit terlebih dahulu karena mengapa kita mengejar warnanya karena kunyit kan pewarna ya pewarna alami kita memakai pewarna alami dengan kunyit sistemnya kita tumpuk terus kita goreng sekiranya kita masukkan kita goreng itu sudah kering dan acar atau ampasnya tadi kita serok ya kita buang lalu kita memasuki metode penggorengan teman-teman gitu teman-teman ya dan di situ disini juga disini juga teman-teman untuk di penggorengan misal kalau yang mau belajar ya baru belajar penggorengan itu kan pengambilannya kan kita harus kalau masih belajar itu mah itu kan marah dimaklum ya mungkin masih kesusahan kalau masih dalam metode pembelajaran itu kalau mau belajar dengan pakai sistem tahu tanduan itu mudah teman-teman karena tahu tanduan ini kan dia sudah keras ya sistemnya keras kenyal keras ya karena tidak ada air air tapi kalau masih belajar kok dikasih tahu yang barusan pengepresan hari ini apalagi tahunya itu masih masih empuk atau gimana itu banyak yang nantinya banyak yang rusak teman-teman untuk di penggorengan tahu sayur juga dia sangat mudah sekali teman-teman warna juga jika warna juga dia bisa bagus ya teman-teman kalau sistem pakai tanduan akan tetapi disini tadi yang di pengpresan jangan digoreng untuk tahu kopong enggak enggak bakal jadi ya misalnya dibalik seperti ini dibalik terus kita tutupin teman-teman seperti itu malam hari teman-temannya kita membuat kontennya untuk yang mempertanyakan kan tahu kuning kita nih lampunya gelap di pabrik ya oke mungkin video ini kita air sampai sini dulu teman-temannya semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat jangan lupa dibantu dengan tekan tombol like di like ya di komen dan di subscribe tentunya di subscribe sampai tulisan subscribe itu yang berwarna berubah warna hitam dan dihidupkan loncengnya teman-teman dengan subscribe sampai bisa langsung mendapatkan notifikasi-notifikasi setiap channel ini mengupload video-video yang terbaru ya teman-teman ya dan salam kami pengelajian tahu dari Lampung saya Reweb Lati Kode wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam sukses selalu